Bahkan, kalau orang-orang soleh, itu para awliya, para solehin, para ulama, mereka memang jadi potokopianya Nabi. Itu mereka potokopianya Nabi, cuma kalau Nabi maksum, kalau para awliya, para solehin, maksum, 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 maksum. Jadi kalau Rasul itu maksum, kalau wal itu namanya mahfuz mereka, terpelihara juga, zahir batinnya daripada dosa. Sekalipun, tidak sekelas Nabi dan Rasul, ya penjagaannya, tapi mereka juga para awliya, para solehin, sangat menjaga adab, ilmu, kerjaan, yang namanya akwal, af'al, ahwal. Tiga kerjaan mereka, ngikutin cara Nabi semua. Gitu ya, sehingga mereka dapat gelar mahfuz, terpelihara juga, zahir batinnya daripada dosa. Dosanya wali, dosanya ulama, ibadahnya kita. Kalau kita memang nih, kita anggap kita lagi ibadah, dalam pandangan orang soleh, kita lagi berdosa. Kita lagi ngumpul di masjid, lagi sembahyang jamaah. Kita bilang, kita lagi ibadah, lagi sholat, ya. Tapi bisa jadi, dalam pandangan para awliya, kita ngumpul di masjid, lagi maksiat. Ya, sebab kalau wali mah, maksiat itu kecium aromanya, bau busuk. Ya, dulu ada Habib Empang Bogor, bertahun-tahun gak seolah Jumat ya. Kalau hari Jumat di rumah dia, gak mau keluar. Ya, kenapa? Sebab, kalau hari Jumat, dibukakan pandangan hakikat basirohnya, ngeliat orang di masjid, ada yang jadi hewan. Gitu. Jadi dah, daripada hati nanti rusak nih, bersuhuzan, udah, dia mau di rumah. Gepada sholat Jumat, ya. Itu dia sholat Jumat lagi, ketika ada sahabat dekatnya, Habib Ahmad Pekalongan, dia ngajak dia sholat Jumat. Ya, setelah didoain sama Habib Ahmad, diusap mukanya baru tuh, ngeliat orang normal lagi. Ya, tadi mah di masjid, ngeliat orang itu macam-macam. Ada yang jadi kera, ada yang jadi, ya, monyet, anjing, babi gitu. Ya, ada yang begitu tuh. Itu namanya, dalam bab, kebaikan ahli ibadah, bisa jadi maksiatnya orang-orang yang mukarrab kepada Allah Ta'ala. Sekelas para nabi, sekelas para sholihin. Itu makanya kita nggak boleh bersandar sama ibadah, begitu ya. Ibadah mah jalanin aja. Secara maksimal. Penuh semangat. Harus banyak. Ya, itu mah wajib. Ya, ada pun setelah ibadah selesai, kita jalanin, kita serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala yang nilai. Gitu ya. Jangan kita dikaitkan sebagai sandaran ibadah. Sebab ibadah itu juga makhluk, dia. Ya, dia mah cuma makhluk, dia mah cuma sahabat doang. Jadi kita secara hakikat di hati kita nggak boleh bersandar kepada ibadah. Ibadah serahin sama Allah udah. Bagaimana Allah yang nilai? Ya, gimana Allah yang ngasih balesan? Tugas kita hanya sebatas ibadah secara maksimal. Semangat yang banyak. Dengan ilmu, udah. Hanya sebatas itu. Hasilnya serahin sama Allah. Sebab bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ibadah kita dalam, boro-boro dalam pandangan Allah. Dalam pandangan nabi, dalam pandangan orang soleh saja. Dalam pandangan para wali. Terkadang, ibadah kita itu masih. Itu makanya, supaya ibadah kita ini bisa keterima, nah, ngikutin jalurnya nih. Jalur para nabi, para rasul. Disebut dengan itiba' namanya. Ya, itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Qul inkuntum tuhibbun allaha fatta bi'uni. Ya, itu kalimat fatta bi'uni. Merupakan isyarat bahwasannya setiap ibadah, kebaikan, ketaatan, akan diterima kepada Allah Ta'ala, kalau melalui jalur nabi dan rasul. Ya, terutama kita nih, umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ibadah kita ingin keterima, yang ikutin jalur nabi. Ya, sebab, kata Imam Juned, ya, seluruh pintu itu tertutup. Ya, Semua pintu tertutup. Jalan-jalan menuju Allah Ta'ala itu tertutup. Illa katanya kecuali satu pintu doang. Kecuali pintu di situ ada Nabi Muhammad. Jadi cuma pintu Nabi Muhammad doang, yang dibuka menuju Allah Ta'ala. Artinya orang ibadah sehebat apapun, kaya malaikat ibadahnya, kalau bukan melalui jalur jalannya Nabi, pintunya Nabi, berarti gak bakal sampai kepada Allah Ta'ala. Cuma, kenapa ini Nabi dan Rasul? Wajib punya sifat-sifat khusus ya, sidik, amanah, tablik, fatonah, sebab mereka wasilah, yang menghantarkan seluruh hamba-hamba Allah Ta'ala, ya, usul ilallah, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu makanya, diwajibkan kita, fatta bi'uni, ya, katakan, kalau mereka itu mau keterima ibadahnya, ya, mau dapat kecintaan dari Allah, gitu ya, mau dapat hasil balasan besok di akhirat, dari hasil jeripai ibadah kita, maka bilang sama mereka, kasih tahu, fatta bi'uni, harus kebutin aku, kata Nabi. Ya, baik secara, akwal, af'al, ataupun ahwal, zohir dan batin. tidak apa-apa. kemudian. Sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih.